don't forget to subscribe thanks Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah Alhamdulillah sobat sejenari yang berbahagia kali ini kita akan menun packaging buka paket kiriman sebuah kebutuhan bagi orang yang biasa menyembelih tentunya menyembelih sapi dan sebagainya yaitu sebuah skaber skaber bernyata skaber skaber atau tempat piso yang bisa ditenteng di pinggang kita buka saja langsung kita lihat seperti apa ini saya beli online di marketplace ya ini sudah bukaan begini nggak perlu pakai piso kita buka apa itu buka tapi atau pasti tetap betul-betul ya supaya pagi germanyi aku yeni kau apa sih ambil apa yang lebih ya ini kita buka kita buka iya ini beberapa produksi bub-bub-bub-bub ini yang dua pisau panjangnya nih yang untuk pisau 26 cm 26 cm ini untuk pisau nya ditaruh di sini ini untuk dimasukkan pisau nya dan belakangnya seperti ini ini ada sabuknya punya punya panjang juga ini jadi sudah ada sabuknya yang kita ikatkan untuk pinggang kemudian ini untuk sar pening ataupun untuk uning kita taruh di sampingnya yang kita coba kita pakai nanti saya ambilkan dulu bisa saya sebelumnya ini merupakan skep-kep baratan tempat bisa yang saya cari kalau di marketplace paling terjangkau ya di harganya tidak sampai 200.000 untuk pisau panjang 26 cm walaupun diproduknya ada yang untuk panjang di bawah 20 cm ada yang dipuntuk panjang 30 cm ini yang 26 cm karena memang pisau saya panjangnya 25 cm kalian berdasarkan keterangan di penjualan ini ini berbahan meka tebal yang tebal dalamnya dilabisi dengan nilon ya dilabisi dengan nilon ini ini memang tidak empuk ya tapi ini agak keras memang Insyaallah untuk terkena pisau amannya tidak lembus atau tidak oblos seperti ini mudian ini di pinggirnya pinggirnya seperti ini ada mungkin lubang untuk tali selanjutnya kita coba masukkan pisau kita atau kapasitasnya ini dua pisau dan dua serpening ataupun muncul ini kita coba masukkan ini pisau saya panjangnya 25 cm wittorinoc bulnose kita coba masukkan ya seperti ini kemudian ini ramontina saya pasador panjangnya juga 25 cm di balik ya biar berhadap-hadap-hadapan seperti itu kemudian kita masukkan coba honing ini saya ini yang satu lubangnya besar yang ini besar ini lebih lebih kecil ya ini agak kecil kita masukkan sini dan ini becer serpening setelah ketamontina ini agak lebar ini yang oval masukkan sini jadi seperti ini penampakannya ini ya dua pisau dua honing atau dua serpening bisa jadi kita ikatkan di pinggang kita ikatkan di pinggang jadi seperti ini kalau kita pakai ya kalau di kambing seperti ini kalau kita pakai ini kita ambil tinggal ambil tinggal ambil ambil yang mana kita ambil ini penampakannya masukkan lagi Hai Ya seperti ini ya mungkin sedang istirahat posisi duduk seperti ini ya setelah hati ya kita itu tadi review singkat tentang kebar ini bub yang menurut saya ada satu kurangan apabila kita menggunakan pisau seperti ini ya Kenapa karena ini masih kelihatannya bagian tajamnya kelihatan jadi harus hati-hati kita ngambil jangan sampai ngambil di bagian sini begini bagian tajamnya memang harus dilihat Oh kita ngambil memang bagian gagangnya kalau yang bagi kalau apa kalau yang terbuat dari seperti PVC itu biasanya ada apa ada ke atas sedikit nutupi sampai ke gagangnya lebih aman itu mungkin saja yang perlu diperhatikan ya untuk skabar ini ini sangat bagus kualitasnya bagus dengan harga yang terjangkau demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi anda yang sedang cari terbisa menjadi referensi akhidukala wassalamualaikum warahmatullahi ya Barakatuh jangan lupa untuk subscribe thanks 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 thanks